Halo, Halo, Satwita, apa kabar? Semoga Satwita tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya tetap semangat. Satwita, saat ini saya sedang berada di jalan-jalan apa namanya, saya kurang tahu sahabat ya. Kalau kesana itu UMK, kalau kesini itu gudang manis ya. Ini di Kadilangon gudang manis sahabat, dan saya ini berada di depan peternakan lele sahabat, budidaya lele, budidaya lele ya. Kita akan melihat budidaya lele ke dalam sana miliknya Pak Usman. Kira-kira lele-nya sebesar apa, pasti sahabat penasaran, karena saya juga penasaran, dan kira-kira nanti kita akan tanya secara detail. Selalu teman-teman saya, kita akan ke sana. Let's go! Ini ada puluhan kolam bulat sahabat. Untuk diameternya kayaknya ini 3 meter. Kayak ngurutur lapar. bahagian ini sahabat ya, ini alat untuk sortir ini untuk menguras sahabat ya, kalau ini dilepas, ini buat nguras ini untuk menguras kolamnya, ini juga, ini contang ya, untuk order juga ini, ada yang lubang kecil, ada yang lubang gede itu peletnya sahabat, dalam karun ini sakit Niki, sakit Meka, sakit Uskotetra, sakit Budok, sakit... Pak Usman ini mau menyiapkan pakan lele sahabat, soalnya ini sudah waktunya makan lelenya Pak ya, memberi makan lele ini, ambil velet ditimbang dulu ya Pak, ditakar dulu ya? sesuai biomasa, dikali biomasa selamat menyiapkan segera selamat menyiapkan saya kapasit saya hampir api ke masjid RA semua sudah dapat Anda melihat, saya sudah mendapatkan pembudaya lele lainnya yang mau beli bibit tapi airnya baru sehari dengan airnya tuh yang bagus didiamin di dalam kolam itu satu minggu siapa pagi jam 7 sore jam 4 sampai jam 5 Oh satu kolam ini iwak lima ngewu beber binten makanya di vitamin vitamin kali nafsu makan ini segini untuk berapa kolam Pak ini untuk 10 dicampur ya dicampur 1 kilo 200 berarti hidupnya apa ya Pak? hidupnya hidupnya, seharusnya saya mudut saking rencang sementara ini saya saking rencang saya tidak ada hidupnya saya buatnya ada kolam kotak saya pemijahan paling gampang di kolam besok padahal yang salam kan pembodidaya oke loh mas salam itu malah pusat pusatnya lele pusat lele salam pemijahan lebih ini siapa ya? sampur sama vitamin tadi tinggal diaduk-aduk 9-12 ini dibawah sini ya kalau aja kalau sobatnya 9-12 intinya 9-12 ini kan per kilo isi sekitar 70-an ini 2 ini nanti buat berapa kolam Pak? ini ada sekitar 11 kolam kalau ada 11 kolam ya ini nanti buat 11 kolam sahabat ya ini dibawa ke sana lagi sahabat ya tuang ke sana lagi nanti dibawa di tuang di kasih ke lele tanda-tanda ini 1 kilo seperempat ada yang cuma 800 ohm ada yang beda-beda oke oke ini sobat mulai mulai ngasih makan ya ngasih makan harus menyebar supaya semuanya mendapatkan kofi nama untuk menekan ukuran yang tapi sudah ada 71912 besok disana mau disortir besok disortir ya si berapa ini pak yang disini satu kolam kurang lebih sekitar 5000 ekor ini ukuran 1912 ya siap dijual siap dijual ini ya pak ya siap sudah 1912 ini siap dijual langsung bukis ya sahabat saat ini saya berada di antara kolam-kolam ini ya kolam budidaya lele disini itu kolam lele khusus untuk pembikitan sahabat atau tepatnya pendederan tapi untuk lebih jelasnya kita akan bertanya langsung sama pak pak usman ini budidaya lele iya saya budidaya lele adalah yang khususnya di pendederan pendederan ya berarti kalau pendederan ini tidak pembesaran ya pak iya budidaya lele kan dibagi tiga mas untuk satu pemijahan kedua pendederan yang ketiga pembesaran saya ambil yang di segmen pendederan pendederan itu kenapa kok milih pendederan pak untuk pendederan ini saya berprinsip karena pangsa pasar saya para petani selama masih ada petani konsumsi dia pasti akan membutuhkan bibit di ukur ukuran 79 1912 lbg gitu saya main di ukuran itu di sini berarti yang tersedia itu ukuran berapa untuk di kolam saya mulai ukur 79 1912 sampai lbg di sini sendiri ada berapa kolam sih pak untuk kolam saya ini ada 24 kolam d3 diameter 3 ya diameter 3 ada 24 kolam cuma yang terisi baru 11 sejak kapan sih pak sampean kok terjun di dunia lele ini pak oh saya masih pemula banget mas saya masuk ke budidaya lele itu baru bulan Agustus tahun lalu kenapa kok minat di budidaya lele pak ya karena untuk saat ini itu agrobisnis di usaha atau bidang usaha yang di di agrobisnis itu kok lebih maju dibanding di segi sektor sektor industri karena agrobisnis itu akan selamanya jalan selama masih ada manusia yang butuh makan dia akan pasti akan membutuhkan ikan untuk garga-garga kalau beli di sini berapa ya pak per seribu atau berapa ya untuk 79 untuk 79 sampling 1 kilonya isi kurang lebih 125 ekor itu harganya 250 ribu per seribu ekor per seribu ekor untuk 912 sampling 1 kilo isi sekitar 70 ekor itu di sini harganya 350 ribu per seribu dan untuk LBG kisaran 1 kilo 40 ekoran itu per kilonya 25 ribu itu ambil di tempat seandainya mau dikirim ya nanti tambah ongkir di wilayah masing-masing bisa memberi tips kalau mau budidaya ikan lele itu gimana pak kalau pas pemula airnya atau apanya tolong dikasih dikit untuk tips untuk para petani dalam memilih bibit bibit 1 harus datang ke lokasi penjual bibit lihat kolamnya lihat dia benar-benar pemija pendeder atau bukan atau hanya semi bakul karena kalau memang dia itu pemija atau pendeder berarti ikan itu sudah tersedia di situ posisinya dia sudah aman di kolam itu jadi sewaktu jendengan ambil ikan itu sudah siap untuk pindah ke tempat kemudian tanya induannya apa kemudian makanannya apa paling penting dilihat kondisi dan bentuk ikan itu sehat atau tidak itu yang paling menentukan kalau disini sendiri induannya apa pak untuk di tempat saya ini jenisnya sangkuryang ini pak kalau dalam merawat lele itu air bagusnya yang gimana air yang bagusnya terus vitaminnya kasih vitamin apa enggak bagusnya itu gimana pak untuk perawatan air masing-masing mas karena banyak metode banyak saya tidak bisa untuk memberikan tapi intinya yang penting ikan nyaman mau itu RWS red water system atau GWS green water system atau sirkulasi atau air bening semuanya yang penting kalau ikan itu nyaman maka ikan akan cepat tumbuh pemberian makan disini berapa kali sehari pak untuk di tempat saya pemberian makan dua kali sehari pagi jam 7 untuk sorenya jam 4 ke atas kalau membutuhkan bibit lele ini bisa hubungi kemana pak hubungi 0856 400 34 771 nah sebat begitulah tadi liputan saya di kolam budidaya pendederan ikan lele sahabat semilik pak usman semoga bermanfaat dan bisa memberi inspirasi bagi sahabat semua bila sahabat suka bisa di like share dan tentunya komen jangan lupa di subscribe juga dan bunyikan tombol loncengnya dan selalu nantikan kami beta di berita-berita selanjutnya karena kami akan memberi berita yang sangat menarik inovatif dan tentunya inspiratif sampai jumpa sahabat selamat menikmati